What's up guys, welcome back to another youtube video bareng lagi sama gue Arief Kurniawan di channel AK Production Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan pada video kali ini gue bakal sharing sedikit tips mengenai bagaimana cara membuat video dokumentasi tapi seperti biasa buat yang baru pertama kali datang ke channel ini jangan lupa di subscribe terlebih dahulu dan di klik tombol notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan notif video terbaru gue yang selanjutnya pastinya oke guys, mari kita bahas bagaimana caranya membuat video dokumentasi mulai dari pre-production, production sampai post-production sebelum kalian melakukan production ada yang namanya pre-production yaitu apa saja yang harus dipersiakan sebelum melakukan produksi video, dimana ketika kita melakukan produksi nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar nah, hal pertama yang kalian lakukan adalah menanyakan rundown acara kepada klien, dengan menanyakan rundown acara tersebut kalian minimal mengetahui apa dan bagaimana serta timing seperti apa yang kalian harus ketahui saat acaranya dimulai jika kalian sudah mengetahui rundown acaranya dan ada sesuatu yang kalian tidak pahami segera tanyakan kepada klien sampai kalian mengerti apa yang dimaksud dengan rundown acara tersebut lalu selanjutnya tanyakan kepada klien bagian mana saja yang ingin di highlight artinya bagian tersebut ingin ditonjolkan misalkan sebuah acara pelatihan bagian pesertanya keseluruhan peserta lalu detail orang-orang yang ingin ditampilkan lalu misalnya suasana acaranya equipmentnya trainernya saat pembukaan acaranya dan poin-poin itu yang ingin di highlight oleh klien sehingga kita tidak miss kebutuhan utama yang ada dalam video tersebut nah, lalu yang selanjutnya tanyakan kepada klien apa yang tidak boleh dimasukkan atau di shoot ke dalam video tersebut mungkin ada beberapa klien yang memang ada sesuatu yang tidak boleh di public contoh misalnya kita ada di sebuah laboratorium lalu disitu ada formula-formula khusus yang memang lagi dikembangkan dan kita tidak boleh ngasih tahu ke orang lain sehingga formula tersebut bocor nah, hal-hal tersebut harus dikomunikasikan kepada klien sehingga kita tahu mana saja yang boleh dan mana saja yang tidak boleh oke lalu selanjutnya adalah tanyakan berapa lama sih durasi yang inginkan sebagai outputnya sehingga kita juga bisa menestimasi berapa banyak footage yang dibutuhkan untuk memenuhi output dari video yang inginkan oleh klien lalu poin selanjutnya yang tidak kalah penting adalah tanyakan kepada klien berapa jumlah peserta atau audiens yang mengikuti acara tersebut ini penting banget karena buat kita mengetahui seberapa besar seberapa banyak kita mobile atau mengetahui seberapa besar tempat acaranya juga sehingga kita lebih well prepared aja oke, itu tadi dia tahap pre-production nya dan selanjutnya adalah tahap production di dalam production ini adalah kita sudah enak sudah mempunyai pegangan atau modul yang ada di pre-production poin-poin tadi sudah gue jelasin sehingga saat production itu akan lebih enak lebih tertata dan lebih punya pegangan sehingga kita tidak akan kehilangan poin-poin yang diinginkan oleh klien dan di poin production ini kita bisa mempersiapkan apa saja ekopener yang dibutuhkan melalui kebutuhan yang ada di post-production yang ada di kebutuhan pre-production maksud gue kita yang pertama kita mencapkan kameranya lalu external mic jika dibutuhkan karena beberapa ada yang misalnya disitu testimonial atau macam-macam ya yang berhubungan dengan input suara jadi kita membutuhkan external mic lalu yang selanjutnya adalah kita membutuhkan lighting jika diperlukan ya jika sekiranya tidak diperlukan tidak usah dimasukkan dan selanjutnya adalah lensa jadi disini kita harus mengetahui juga seberapa pentingnya lensa lensa yang akan digunakan apakah cukup satu saja menggunakan lensa yang emang dari focal length wide middle sampai tele atau menggunakan jika tidak punya kita bisa menggunakan dua lensa yang wide dan juga middle ya lalu yang paling terpenting juga ini jangan lupa dipersiapkan SD cardnya jangan sampai acara baru setengah perjalanan SD card sudah penuh dan kita tidak punya backup lalu selanjutnya adalah shoot beberapa footage yang lebih banyak mulai dari wide middle dan juga zoom atau tele agar nanti saat proses selanjutnya itu post production kita memiliki beberapa variasi footage sehingga mudah digunakan dan banyak pilihannya jadi kalian lebih baik menurut gue nih ya lebih baik kebanyakan footage daripada kekurangan footage kalau kekurangan footage kalian bingung juga nanti saat post productionnya oke itu tadi dia tahap productionnya lalu yang selanjutnya adalah post production apa yang harus kalian lakukan yang pertama kalian lakukan adalah simpan file yang ada di SD card di dalam komputer kalian dan dibuat sesuai foldernya sesuai dengan acara tersebut agar mudah dicari dan mudah digunakan di kemudian hari saat melakukan editing yang selanjutnya adalah sebuah video itu akan enak dilihat akan enak enak juga didengar ketika musiknya nyamu dengan videonya ada feelingnya ketika kita membuat sebuah video dan musiknya sesuai dengan videonya yang mempresentasikan isi videonya itu akan lebih enak didengar akan lebih enak dilihat juga dan orang yang nonton itu akan betah nonton sampai akhir jadi menurut gue instrumen yang paling penting juga termasuk salah satu yang paling penting adalah musik di awal gue akan menentukan musik seperti apa feel seperti apa yang akan diberikan kepada video tersebut lalu poin selanjutnya adalah memilih footage yang akan digunakan saat editing atau post production jika kalian telah memilih footage mana saja yang telah digunakan maka langkah selanjutnya adalah melakukan grading atau color correction sehingga enak dilihat semua warnanya bisa disesuaikan dan itu setiap video graver punya feeling masing-masing dan langkah selanjutnya adalah insert text sesuai dengan kebutuhan klien nah ada beberapa mungkin kayak misalnya masukin judul atau highlight si nama nama orangnya yang ngomong disitu terus nama tempatnya dan lain-lain ya nah hal tersebut harus dikomunikasikan kepada klien insert text apa yang akan dimasukkan ke dalam video jadi kalian harus tahu juga dan harus diskusikan kepada klien nah pada tahap ini semuanya sudah selesai yang harus kita lakukan adalah merender video tersebut lalu memberikan preview kepada klien tahap preview ini adalah digunakan untuk memberikan hasil video yang mempresentasikan sesuai dengan kebutuhan klien yang kita berikan yang sudah ada di post production di awal tadi lalu biasanya kita sebagai videographer akan meminta saran atau review atau penambahan atau pengurangan apa yang harus ditambah apa yang dikurang apakah sudah cukup atau belum yang pasti sih pada tahap ini pasti sedikit-sedikit biasanya ada revisi atau penambahan atau sedikit pengurangan jika emang di post production eh sorry jika emang di pre production awal sudah dipisahkan dengan matang di tahap preview ini semuanya akan tervisualisasi sesuai dengan kebutuhan klien dan mungkin hanya sedikit-sedikit ada yang salah bisa mungkin typo atau bisa mungkin ya pokoknya minor lah kesalahannya kalau kalian mau persiapannya dengan baik nah jika sedikit ada revisi makanya yang harus kalian lakukan adalah melakukan revisi dan melakukan editing sekali lagi untuk mendapatkan final resultnya dan yang terakhir pastinya mengirimkan file tersebut kepada klien nah jangan lupa nih sebelum kalian mengirimkan file tersebut kepada klien file masternya diminta untuk pelunasan terlebih dahulu ya kan karena kalau udah biasanya sih kalau gue di MOU itu setelah sebelum mengirimkan final master terakhirnya yang udah selesai itu melakukan pelunasan terlebih dahulu lalu mengirimkan filenya dan kalau udah segitu selesai semuanya ya artinya udah selesai oke mungkin segitu ada video gue sharing-saring tentang bagaimana cara membuat video dokumentasi acara ya macam-macam acaranya dan menurut gue semua acara itu sama aja pasti ada namanya pre-production untuk mengetahui kebutuhan klien post-production dan juga eh sorry production dan juga post-production dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa mencerahkan apa saja sih yang harus disiapkan jika kalian mendapatkan project video dokumentasi gitu ya oke segitu dulu video gue kali ini semoga bermanfaat buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa di klik-kliknya dan juga di share ke teman-teman kalian dan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya supaya kalian bisa melakukan notif video gue yang terbaru selanjutnya gue Arief Kuniawan do diri thanks for watching see you in the next video and stay creative sub indo by broth3rmax